bergairah dan bahkan seru. Malah ada yang bilang ini menegangkan atau ada yang bilang ini pemilu terburuk dalam sejarah. Ada juga yang bilang ini pemilu terbaik. Jadi tergantung kalau menang ya baik, kalau kalah ya terburuk. Tapi ini menunjukkan dinamikanya luar biasa. Nah jadi kita pasca pemilu walaupun belum berakhir ya, nanti finalnya nanti kita tunggu putusan MK. Saya berharap semua pihak memberi kepercayaan apapun nanti yang diputuskan kita terima. Ya karena memang harus begitu. Masa kita harus terus menerus tidak menerima. Ini kan mekanisme yang sudah kita bangun sejak reformasi. Ada pemilihan umum, ada perselisian tentang hasil pemilihan umum diputus oleh MK. Jadi kalau nanti sudah dipilih, sudah ditetapkan, dipinalkan oleh KPU, maka kita harapkan agenda pelantikan tanggal 1 Oktober lancar untuk anggota legislatif. Agenda pelantikan presiden tanggal 20 Oktober juga lancar. Nah tapi ini semua kita mulai dengan Idul Fitri ini, menurunkan ketegangan, mengurangi kemarahan di ruang publik, ya kan, mengendalikan emosi, kebencian. Ya momentumnya sekarang ini Idul Fitri, jangan lagi doang, udah cukup dah. Ya kan? Prabowo? Belum, dia nanti sore kartinya open house. Ya jadi saya berniat datang tapi sekarang ke Ibu Mega dulu. Ibu Mega kan jam 11 sampai jam 1. Ya artinya nggak usah semuanya, capek juga semuanya. Dan saya kebetulan sudah 3 tahun tidak masuk istana, ya kan, karena COVID. Jadi saya nggak pernah datang, Ibu Mega juga nggak pernah. Dulu tiap tahun pasti saya datang. Nah sekarang, saya sudah COVID udah selesai, apalagi ini sudah terakhir. Ya kita datang, tadi saya bilang sama Pak Presiden, oh ini Bapak terakhir ini, saya udah 4 tahun ini nggak kemarin. Nah gitu lah. Nah jadi, jadi saya rasa momentum kita pakai lah untuk rekonsiliasi. Ya?